Ketowangan Sri Mulyani dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu hingga 3 jam lamanya. Pertemuan keduanya pun dikaitkan dengan tawaran Prabowo Subianto pada Sri Mulyani untuk kembali menjadi Menteri di era Prabowo Gibran. Pertemuan antara Sri Mulyani dan Prabowo Subianto ini digelar pada Senin 9 September 2024 lalu. Momen tersebut diabadikan bendaharan negara ini melalui akun Instagram pribadinya, at SM Indrawati. Baik, akun Instagram Prabowo Subianto juga mengunggah potret yang sama. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Wiwandono. Thomas pun mengungkapkan hasil pembicaraan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Thomas membenarkan pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo berlangsung hampir 3 jam lamanya. Berbagai pembahasan ringan diakui Thomas dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Mengingat keduanya memang sudah mengenal selama menjabat di pemerintahan Joko Widodo, Thomas mengatakan bahwa Sri Mulyani dan Prabowo juga membahas soal APBN 2024 dan RAPBN 2025. Thomas menyebut APBN penting untuk dibahas karena Sri Mulyani merasa bahwa Prabowo perlu diberikan pemahaman mengenai anggaran negara selama 3 bulan terakhir pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Sri Mulyani juga meminta berbagai arahan dari Prabowo Subianto mengenai program-program tahun depan. Ia pun menginformasikan pada Prabowo mengenai dinamika ekonomi global. Hanya saja Thomas menyebut tak ada pembahasan mengenai tawaran mengisi posisi Menteri di Kabinet Baru Prabowo yang disampaikan pada Sri Mulyani. Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi dan apa baik itu antara Sri Mulyani dan Prabowo maupun secara keseluruhan Kabinet tidak ada mas sekali. Kita bicara substansi APBN. Terima kasih.